Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas mengenai nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK Tes Bawasan Kebangsaan Karena 75 itu diantaranya adalah Pak Novel Baswedan Jadi kalau selama ini kita tahu teman-teman integritas loyalitas penegakan hukum di KPK itu adalah diantaranya dilakukan Pak Novel Baswedan Begitu kuat dalam rangka upaya pemberantasan korupsi Tetapi hari ini kita lihat Pak Novel Baswedan beserta 74 teman-teman lainnya itu dinonaktifkan oleh pimpinan KPK Hari ini surat penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK ini sudah keluar Namun yang menjadi pertanyaan dari Novel Baswedan adalah Ini adalah surat SK pemberantian atau penonaktifan Pak Novel Baswedan dan 74 lainnya Tetapi isinya adalah agar Novel Baswedan dan teman-teman itu menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya Ini sesuatu yang tidak wajar menurut Novel Baswedan Karena itu teman-teman Novel Baswedan akan melakukan perlawanan hukum Karena ini dianggap sewenang-wenang dan ini dinilai tidak wajar oleh Pak Novel Baswedan Nah teman-teman kita akan lihat bagaimana beritanya terkait penonaktifan dari Pak Novel Baswedan Dari pegawai KPK Teman-teman kita akan baca beritanya dari Detik News Perlawanan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK usai dinonaktifkan Nasib penyidik senior KPK Novel Baswedan beserta 74 pegawai KPK Yang dinyatakan tidak lolos asesmen Tes wawasan kebangsaan atau TWK kini mendapat kejelasan Novel Baswedan dan kawan-kawan resmi dinonaktifkan dari KPK Penonaktifan Novel Baswedan dan kawan-kawan terungkap dari surat yang diterima Detik.com selasa 11 Mei 2021 Berdasarkan surat keputusan pimpinan KPK nomor 652 tahun 2021 75 pegawai KPK telah resmi dinonaktifkan Jadi tertanggal hari ini teman-teman 11 Mei 2021 Novel Baswedan dinonaktifkan dari pegawai KPK Padahal Pak Novel ini adalah penyidik senior KPK yang menangani Yaitu kasus-kasus korupsi yang cukup besar Jadi sayang sebenarnya kenapa ini sampai seperti ini Tes wawasan kebangsaan yang ini menjadi tidak lulus Pak Novel Baswedan SK itu tertanda ketua KPK Firly Bahuri yang ditetapkan di Jakarta 7 Mei 2021 Untuk salinan yang sah tertanda PLH Kepala Biro SDM Yunatan Demme tak di Lintin Ada 4 poin dalam SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK itu Berikut ini poin-poinnya Jadi ada 4 poin teman-teman terkait penonaktifan pegawai KPK yang tidak lolos seleksi di TWK Tes wawasan kebangsaan Karena syarat untuk menjadi ASN di KPK ini harus lolos TWK Pertama menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam pelampiran surat keputusan ini Tidak memenuhi syarat TMS Dalam rangka pengalian pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai aparatur sipil negara Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 Agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya Setelah resmi dinonaktifkan, novel Baswedan bersama 74 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos asesment TWK akan melawan Novel bersama para pegawai yang disingkirkan itu tengah berdiskusi membahas langkah perlawanan ke depan Nanti ada tim kuasa hukum dan dari koalisi sipil yang ingin melihat itu karena agak lucu juga SK-nya kan SK pemberitahuan hasil asesment Tapi kok di dalamnya menyebut menyerahkan tugas dan tanggung jawab bukan pemberhentian lo Kata novel kepada wartawan selasa 11 Mei 2021 Nah ini yang dipertanyakan novel teman-teman SK itu adalah pemberhentian atau penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK Tetapi di dalamnya itu ada poin yang isinya pegawai KPK itu harus menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya Ini dianggap aneh oleh novel Baswedan Novel menilai penonaktifan 75 pegawai KPK yang gagal dalam TWK bukan proses yang wajar Menurutnya hal itu merupakan upaya yang sistematis untuk menyingkirkan orang yang bekerja baik untuk negara Ini bahaya Maka sikap kami jelas kami akan melawan tegasnya KPK angkat bicara soal penyidik senior KPK novel Baswedan beserta 74 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos assessment Tes wawasan kebangsaan KPK menyebut mereka bukan dinonaktifkan melainkan diminta menyerahkan tugas kepada atasannya Ini beda lagi teman-teman ada yang mengatakan bahwa Pegawai KPK itu bukan dinonaktifkan Melainkan untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya Ini beda lagi teman-teman PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan salinan SK tentang hasil assessment TWK sudah diserahkan kepada Atasan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos Novel dan kankauan pun diminta menyerahkan tugas kepada atasannya Dalam surat tersebut pegawai diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya Kepada atasan langsung Sampai dengan ada keputusan lebih lanjut Kepada wartawan selasa 11 Mei 2021 Nah itu teman-teman berita mengenai Pak Novel Baswedan beserta 74 pegawai lainnya yang dinonaktifkan Karena tidak lulus seleksi TWK tes wawasan kebangsaan Jadi menurut Novel Baswedan TWK atau tes wawasan kebangsaan itu dalam rangka untuk menyingkirkan dirinya dari KPK Dan ini mungkin bisa saja terjadi teman-teman Karena antara Novel Baswedan dan Firli Bauri ini tidak sinkron Ada perbedaan cara pandang Kalau Pak Novel kemarin itu mengatakan bahwa revisi undang-undang KPK yang baru itu dalam rangka untuk melemahkan KPK Tapi mungkin ini akan sangat berbeda dengan Dan Firli Bauri tentu Firli mengatakan tidak akan begitu Karena Firli Bauri menjadi ketua KPK Dan inilah yang mungkin membuat Novel Baswedan harus disingkirkan dari KPK Dengan cara tes TWK yang akhirnya dinyatakan tidak lulus Tidak lolos Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini terkait Novel Baswedan Akan melakukan perlawan hukum Tentu akan didampingi oleh pengacara dari sipil terkait keputusan KPK yang menanaktifkan dirinya Dan mungkin saja akan mempertanyakan Akan menggugat tes wawasan kebangsaan itu Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax